Terima kasih. Terima kasih. Minat ibu, kemudian seterkini mungkin, dan yang bermutu. Nah, menemutu ini kadang-kadang sudah dinilai oleh para ahli. Contohnya tadi kalau kita mengetik kata-kata kunci di Health Evidence atau di Cochrane. Kalau tidak belum direview, kita sendiri yang mereview. Tadi oleh Pak Fedara Mustafa sudah ditunjukkan makalah yang memuat checklist untuk menilai. Jadi tidak perlu banyak, banyaknya itu waktu mencari. Misalnya tadi waktu kita ketik di Google kan keluar beberapa makalah. Nah, kita baca di mana yang judulnya menarik, yang sesuai dengan topik kita, yang sesuai dengan minat kita. Lalu kita lihat tahun terbitnya, kemudian kita lihat bermutu atau tidak, atau kita nilai bermutu atau tidak. Lalu kita baca, kita simak dengan teliti. Lalu ada konklusinya, ada rekomendasi. Kalau penelitian-penelitian sejauh ini yang direview menunjukkan bukti yang kuat, nah ini merupakan dasar bagi para praktisi untuk bertindak, untuk action. Tapi kalau buktinya belum kuat, ini merupakan indikasi untuk para peneliti sebagai masalah penelitian. Penelitian, penelitian tentang hal tersebut masih bermasalah. Apakah rancangannya yang kurang kuat atau karena kerangka konsepnya yang kurang-kurang baik. Jadi menjawab pertanyaan ibu secara langsung, satu makalah saja yang ibu bertarik melalui diperiksa.